Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to semantop channel dalam video kali ini saya mau nyobain ya coba ngereview gimana sih rasanya pentol kambul udah pernah denger enggak sih pentol kambul pentol kambul ini cukup terkenal loh di Jawa Timur dan gerobaknya itu bertembaran dimana-mana jadi kayak gini pentol kambul ya yang saya beli Hai nah cobain rasanya kayak gimana harganya berapa harganya 500 per biji dan kalau 5000 bisa dihitung dapat berapa ya kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim hmm betulnya itu apa ya gimana kayak enggak alot jadi betulnya bener-bener enak dan bumbunya juga divariasi dengan penuh cabe ya cap-cabe kecap kacang bener-bener enak dan gurih betulnya itu terasa gembur mungkin pakai kepung apa ya kemudian lagi ya ke sejarahnya ya penuh kabul jadi penuh kabul ini nama kabul ini enggak berasal dari nama pemiliknya kalau nama pemiliknya ini Muhammad muqlis nah nama kabul itu dicomot dari nama mantan bosnya kayak gitu oh bosnya namanya kabul jadi pemiliknya ngambil nama bosnya yaitu kayak mantan karyawan gitu ya jadi pembuatan bentuk kabul kan ini dikaji di franchise gitu ya kan banyak apa kayak apa namanya mitra-mitra nya banyak nah pembuatan setelnya ini di daerah tulangan jadi pemiliknya Muhammad muqlis mengawali perjuangannya ketika lulus kuliah dia sembari bekerja dia itu getal untuk meracik pentol sehingga dia itu gemar meracik pentol sehingga dia itu disebut sarjana pentol sehingga asal mana ini daerah tulangan daerah jok darjo sedarjo sedarjo lagi ini perendaliannya cuma di sedarjo aja dari asal karena saya ada di sedarjo jadi enggak tahu kalau di luar ini benar-benar enak ya penolnya itu kamu lihat ya benar-benar galot mantap lah mantap pokoknya itu jual pentol aja nggak ada variasinya ada variasi somai tamu dikasih perbedaan antara rasa pentolnya sama rasa tahunya sama rasa somainya mana yang paling enak ini enak makanya tuh pentol kabel tuh cepet diterima di kalangan masyarakat banyak yang suka dengan pentol kabel udah enak merolah nah konsultannya tuh udah banyak dan di jambut di wilayah Jawa Timur khususnya di doarjo kenapa ya tekstur pentolnya tuh lembut nggak kasar itu jadi keunggulan dan causnya tuh pas banget di mulut pentolnya kan nunggu bener-bener apa bumbunya itu pas di lidah bumbunya itu tahunnya belum dicoba itu enggak tahu perbedaannya untuk tahunya coba ya tahunya tahunya itu kayaknya beda dengan pentolnya ya nggak terlihat itu pentol yang ada di dalam tahu coba coba sih semanganya ya tomanya ini ada sama ya bentar aku apa Kecil-kecilin dulu gimana sih rasanya syumai dari kentol Kabul ini yang pasti enaknya masih kalian kalau lihat beneran nih bingin dibeli untuk Kabul udah banyak kok di Jawa Timur setanya kalau mau nyari sih kalau saya sendiri ya saya lebih suka bentonnya daripada syumai karena bentonnya itu lebih lembut dari syumai dari tahunya enak lebih milih ke pentol daripada syumai nya sebenarnya enak cuma agak apa enggak apa ya enggak bentuk pentolnya kalau pentol yang di dalam takut bener lembut tapi agak melu biar kau jemur jenisnya kalau kalian mau ke Sidoardo jangan lupa untuk ngampir beli pentol Kabul dan setanya udah banyak ini nanti kalau pimpin belajar buat pentol belajar ke penuh kabel aja enak gimana bumbunya tuh pedes udah udah sekiannya terima kasih udah nonton mantap channel pokoknya jangan lupa Sido di video berikutnya hai 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 hai